Intro Beginilah suasana sesaat sebelum dilaksanakan pelantikan Sekda Bangka Tengah pada Jumat pagi. Suasana gelap masih menyelimuti gedung serbaguna Selawang Segantang Bangka Tengah yang merupakan lokasi pelantikan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan pegawai Bangka Tengah untuk hadir di lokasi pelantikan. Proses pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan oleh pengambilan sumpah Jabatan Sekda Bangka Tengah. Menurut Bupati Bangka Tengah Erzali Rosman, hal ini sudah tidak asing lagi dilakukan di Bangka Tengah, bahkan tidak jarang rapat pun dilakukan pada waktu subuh. Hal ini bertujuan untuk membiasakan para pegawai Bangka Tengah agar dapat lebih memaknai manfaat bangun subuh dan sholat subuh secara berjemaah, serta dapat mendorong kecepatan dalam meningkatkan kinerja para pegawai. Setiap pelantikan kita mengambil waktu sesudah subuh. Saya membiasakan itu agar kawan-kawan lebih memaknai lagi dan mengambil hikmah yang tinggi terhadap manfaat subuh berjemaah dan melaksanakan mulai kerja itu. Jangan dulu jam 6. Selama kita bisa setelah subuh kerja, ya kerja. Ini sebetulnya tidak saja mendorong daripada kecepatan kita dalam meningkatkan kinerja. Usai pelantikan Sugianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah, kini resmi menjabat sebagai Sekda Bangka Tengah. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan melaporkan. Terima kasih.